Halo apa kabar sahabat kicamannya murai batu kembali lagi bersama saya Giova di channel Giova Bitfarm oke teman teman di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi burung murai batu yang setiap harinya selalu mengembangkan bulu nah ikuti terus video ini ya teman teman agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari video ini oke teman teman terima kasih yang masih stay di video ini ya teman teman yang masih setia mengikuti channel ini terima kasih sebelum kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga saya selalu ya teman teman saya doakan kalian murai rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya nah teman teman di video kita kali ini di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang murai batu mengembangkan bulu ya teman teman nah banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan burung murai batu kita ini mengembangkan bulu nah lalu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi murai batu yang mengembangkan bulu sebelum kita masuk ke inti bahasan kita kali ini atau cara mengatasinya saya sarankan untuk teman teman mencoba memahami terlebih dahulu burung murai batu kalian ini kenapa bisa mengembangkan bulu karena ada banyak sekali faktor penyebabnya nah tidak cuma satu kasus penyebab contohnya seperti burung sakit dan juga burung kekurangan ekstra puding dan yang kedua adalah burung kurang jemur ya teman teman dan kurang perawatan yang ketiga burung kalah mental ataupun drop mental akibat digantang karena umurnya masih terlalu muda nah yang keempat biasanya teman teman ini agak egois untuk mengambil resiko mengganti jenis ekstra puding jika misalnya teman teman baru saja membeli burung baru nah jika sudah tahu resikonya ketika kita mengganti EF ataupun jenis EF itu akan mengakibatkan burung seperti ini ya teman teman ataupun burung mengembangkan bulu maka lain kali jangan dilakukan ya teman teman kalau tidak ingin murai batu teman teman ini drop dan akhirnya mengembangkan bulu alias kurang tenaga ya teman teman cara terbaiknya untuk mengatasinya ya kembalikan seperti settingan semula jadi enggak usah ribet merawat burung lebih baik teman teman fokus ke materi saja perbanyak isian daripada untuk otak atik settingan yang sudah pas yang bisa mengakibatkan atau mendapatkan resiko yang cukup besar ya teman teman ya contohnya seperti burung mengembangkan bulu dan bisa juga burung kalian ini malah tidak stabil ya teman teman nah teman teman yang terakhir adalah karena faktor obesitas ya teman teman obesitas alias lemak burung yang lemak biasanya malas kembang bulu dan kakinya diangkat sebelah atau diangkat salah satu nah jika teman teman mendapatkan burung dengan masalah seperti ini maka cara mengatasinya adalah dengan dijemur dan diumbar secara rutin ya teman teman setiap hari dan prosesnya untuk menghilangkan lemak ini biasanya memakan waktu 7 sampai 12 hari ya teman teman bergantung tingkatannya nah teman teman namun di kesempatan kita kali ini kita akan membahas faktor yang pertama ya teman teman burung sakit atau juga karena burung kekurangan ekstra puding ataupun burung yang diganti jenis ekstra pudingnya ya teman teman nah kita bahas yang pertama mengembangkan bulu yang pertama adalah lihat kondisinya ya teman teman apakah burung tersebut sakit atau sehat jika burung terlihat murung dan kotorannya terlihat encer kemudian tidak terlalu banyak makan dan setiap harinya itu diam tidak aktif atau tidak terlalu banyak bergerak dan juga tidak mengeluarkan bunyi sama sekali sudah dapat dipastikan ya teman teman burung tersebut mengalami sakit nah teman teman jika burung murai batu mengembangkan bulu karena sakit teman teman bisa coba berikan obat terlebih dahulu ya teman teman banyak sekali pilihan produk yang sudah ada di pasaran ya teman teman seperti super N dan juga teman teman bisa tambahkan suplemen ataupun multivitamin tujuannya apa tujuannya agar bisa memulihkan tenaga burung ataupun bisa mengobati yang terjadi ataupun masalah yang dialami si burung ya teman teman nah kemudian bagaimana untuk penanganan burung mengembangkan bulu lemas akibat pergantian EF untuk penanganannya sebenarnya sangat mudah sekali ya teman teman langkah yang pertama adalah kita asingkan bulu burungnya usahakan untuk hariannya burung kita krodong dan kita tempatkan di tempat lain ya teman teman bukan hanya sekedar ditempatkan yang agak jauh dengan burung yang lainnya namun teman teman bisa tempatkan burung ini di tempat yang berbeda contohnya burung lainnya teman teman taruh di depan rumah ataupun di halaman rumah dan burung yang bermasalah ini teman teman gantung di bagian belakang rumah ya teman teman nah selain perawatan harian menggunakan full krodong untuk perawatan yang lainnya seperti mandi kita stop terlebih dahulu ya teman teman jadi jangan dimandikan dulu selama burungnya masih mengembangkan bulu nah kemudian bagaimana untuk perawatan burung mengembangkan bulu karena pergantian EF ataupun sakit nah teman teman setiap pagi teman teman wajib burung dikeluarkan mulai pukul 5.30 pagi ya teman teman yang dimana jam tersebut ya teman teman ataupun pukul 5.30 matahari belum terbit ya teman teman nah setelah sinar mataharinya mulai terbit biasanya kalau disini pukul 7.15 ya teman teman disini sudah terbit mataharinya nah setelah itu teman teman bisa berikan ekstra puding berupa jangkrik ya teman teman sebanyak 5 ekor nah setelah itu kita biarkan terkena sinar matahari ya teman teman sekitar 30 menit sampai 1 jam kalau cuma 10 menit itu nanggung ya teman teman karena sinar matahari pagi itu sangat bagus untuk kesehatan semua makhluk hidup sinar matahari pagi mengandung sinar UV ya teman teman dan juga vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh burung sakit ya teman teman nah setelah itu kita teduhkan burung kita kita angin anginkan di tempat yang sejuk ya teman teman tetap di area luar rumah bisa di bawah pohon rindang atau di teras ya teman teman selama 30 menit kemudian setelah itu langsung kita krodong setelah kita krodong burung bisa kita masukkan ke dalam rumah dan setelah ini sudah tidak ada lagi perawatan lagi ya teman teman kecuali pada sore hari nah untuk sore harinya sekitar pukul 16.00 sampai pukul 17.00 pada sore hari ya teman-teman bisa teman-teman keluarkan burung murai batunya dan juga kita buka krodongnya kemudian kita angin anginkan ya teman-teman kemudian setelah itu teman-teman bisa berikan ekstra puding lagi berupa jangkrik sebanyak 5 ekor nah kemudian setelah itu burungnya bisa kita biarkan lagi sekitar 30 menit ya teman-teman maksudnya kita angin anginkan ya teman-teman dan setelah itu teman-teman bisa langsung krodong lanjut masukkan kembali ke dalam rumah nah teman-teman lakukan rutinitas seperti ini sampai ada perubahan ya teman-teman sampai kurang lebih 7 hari namun saya sarankan ya teman-teman jika kalian beli burung baru tidak perlu melakukan pergantian EF karena itu sangat merugikan kita resikonya repot ya teman-teman pembelian juga gak sebentar hal seperti ini adalah sebenarnya pembodohan ya teman-teman buang-buang waktu dan buang-buang tenaga ya teman-teman lebih baik lanjutkan settingan yang sudah diberikan sebelumnya ya teman-teman di tangan pertama fokus kepada hal yang menunjang kemampuan si burung ya teman-teman jangan kita otak atik karena akan membuang-buang waktu oke teman-teman semoga bermanfaat terima kasih saya Giova salam kicaman yang merebatu salam sukses untuk kita semua selamat menikmati Terima kasih.